Oke, kelihatannya sudah lengkap, teman-teman. Kita mulai saja ya. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, teman-teman, kita berdoa dulu. Menurut agamanya masing-masing, semoga proses pembelajaran kita ke depannya baik, sukses, lancar. Kemudian teman-teman juga selalu diberikan kesehatan. Dan kita doakan semoga pandemik ini setelah berakhir. Kita berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Kita kenalan dulu nih ya, dengan saya dan dengan RPS-nya ya, dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Baik, saya screen dulu. Oke, ya. Ini untuk kode mata kuliahnya yaitu 3.10. Kemudian mata kuliahnya struktur data. Robot SKS-nya ada 3 untuk semester 3. Kemudian untuk deskripsinya mata kuliah saya ini, nanti teman-teman itu dapat memahami struktur data pada komputer dan bagaimana mengelola menjadi sebuah solusi sistem. Kemudian meliputi pemetaan aray, kemudian penempatan data secara link list, acak maupun QQ, dan memahami alur data graph sehingga bisa mengaplikasikan dalam bentuk program. Oke, kemudian di sini untuk pertemuan pertama, nanti kita akan membahas mengenai apa itu tipe data, kemudian struktur data, aray, aray dimensi 1, dan dimensi 2. Nanti ada hubungannya dengan bahasa Python. Ini masih bersangkutan dengan Python semester 1 kemarin untuk proyeknya. Kemudian di sini pertemuan 3, yaitu memahami bagaimana sistem bilangan yang didukung pada komputer. Kemudian di pertemuan 3 ini, pertemuan 3, nanti teman-teman akan, ini adalah mengenai aray dimensi 3. Jadi, tadi di pertemuan 1 itu ada aray dimensi 1 dan 2, di pertemuan ketiganya, ini nanti akan dibahas lagi mengenai aray dimensi 3-nya. Kemudian di pertemuan 4, 5, 6, 7, ini teori, nanti di pertemuan 8-nya kita ada UTS. Kemudian di pertemuan 9, ini di pertemuan 9 juga kita ada membahas teori, dari 9, 10, 11, 12. 12, ini masih teori. Kemudian di pertemuan 13, 13 dan 14, ini kita nanti final untuk presentasi. Jadi teman-teman diminta untuk presentasi. Yang pastinya proyeknya itu, ini boleh bahasa pomegramannya teman-teman, boleh menggunakan Python, boleh juga menggunakan PHP, atau mungkin framework, ada yang lebih lanjut, karena di semester 3 kan teman-teman sudah belajar PHP. Kemudian ini kita lanjut lagi, yang pastinya sudah menerapkan konsep aray dan seterusnya, yang kita bahas dari pertemuan 1 sampai dengan 12 tadi. kemudian lanjut ke pertemuan 15, ini nanti ada persiapan untuk menghadapi wasni. Jadi ada wasni juga. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Ada? Tidak ada, Pak. Belum. Belum ya. Nanti untuk kelompoknya, nanti biar saya yang menentukan, atau teman-teman yang menentukan? Menentukan sendiri aja, Pak. Menentukan sendiri. Oke, nanti kita bahas di WA aja lagi ya, WA Group. Ini kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan, nanti pertemuan besok teman-teman sudah menyetor lah, dengan siapa kelompoknya. Oke, itu pengenalan tentang RPS-nya. Oke, nah ini. Saya mungkin ada dua orang lah ya, cukup dua orang. Pengen kenalan nih sama teman-teman nih. Permakilan dua orang aja, nanti selebihnya di pertemuan berikutnya kita kenalan lagi nih, yang belum kenalan di hari ini. Saya minta dua orang aja, cukup mungkin dua orang. Cara kenalannya adalah menyebutkan namanya, dan khasnya apa. Dari anggota tubuhnya boleh, seperti itu. Misalnya, nama saya Sofian Aji, khas saya halisnya tebal. Teman-teman boleh nih. Apa khasnya masing-masing? Nah, nanti yang belum kenalan, jadi bisa memikirkan. Untuk besok kenalan sama Pak Aji, khas saya apa ya? Oke, mungkin silahkan. Ada yang mau berkenalan, jangan lupa untuk diaktifkan dulu mic-nya. Silahkan. Malu-malu ini. Oke. Ada Asti nih, coba kenalan. Asti, Mila. Ada nih, khasnya nih. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya, Asti Milita Rusia. Saya punya khas di Kacamata. Oke, ada Kacamatanya ya. Oke, yang lain? Iya. Ada yang mau berkenalan, satu lagi nih. Tidak ada? Aduh, pada malu-madu ini ya. Mesti dipanking dulu. Mungkin ini ada Amel nih. Boleh nih Amel, kenalan? Amelia? Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Nama saya Amelia Ramadhani Fosia. Khasnya apa? Apa khasnya? Hidungnya mancung nih. Oh, hidungnya mancung. Aduh, ya boleh hidungnya mancung. Eh, hidungnya mancung nggak ya? Kemudian ada nih. Satu lagi nih, Dela nih. Dela, nanya nggak Dela? Eh, Dela, mungkin apa nih khasnya? Satu lagi deh. Terakhir. Assalamualaikum Pak C, teman-teman. Perkenalkan nama saya Dela Delia. Biasa dipanggil Dela. Ciri khas saya yang ini nggak pakai kerudung. Rambutnya kelep dan warna merah. Oke. Khasnya rambutnya merah ya. Kalau merah berhenti berarti ya. Lama merah. Iya Pak, berhenti. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke perkulian saya ya. Oke. Kita masuk ke pertemuan pertama. Oke, ini dia ya. Jadi, mata kuliah kita adalah justru data tadi. Kemudian, ini. Iya. Baik, di pertemuan pertama. Ini, kita akan membahas mengenai struktur data ya. Apa itu struktur data? Struktur data adalah suatu kelompok, koleksi. Ya, pasti kalau kita ngomongin koleksi, kelompok, ini pasti lebih dari satu. Data yang dapat dikarakterisikan oleh organisasi secara operasi yang didefinisikan terhadapnya. Nah, kemudian, kapan kita pakai struktur data? Ya, yang pastinya kalau kita menempatkan dengan tepat dalam proses pengembangan, maka akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, kita bahas lagi mengenai tipe data. Tipe data, teman-teman, sudah tidak asing lagi. Nah, karena di pertemuan satu, pertemuan dua, ya. Maaf, maksudnya semesta satu dan semesta dua ini sudah dibahas apa itu tipe data. Mungkin di sini saya akan mengulang saja sih kembali. Di sini ada tipe data bolehan. Bolehan itu adalah, contohnya itu di sini ada true dan false. Nah, tipe data ini lebih ke menyatakan pernyataan benar. Pastinya yang berlawanan lah ya. Yang benar, maka kita anggap dia bernilai satu. Kemudian yang false itu bisa kita anggap sebagai yang nilainya nol. Seperti itu. Kemudian ada string. Nah, ini string berarti ini lebih ke string itu bisa karakter. Kemudian bisa kalimat. Kalau karakter itu berarti tunggal, ya. Teman-teman masih ada yang jomblo, berarti itu masih karakter. Kalau sudah tidak jomblo, berarti string, ya. Karena sudah ada temannya dua, begitu. Kalau pacaran termasuk jomblo tidak, ya. Oke. Kemudian di sini ada bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa juga simbol karakter. Simbol karakter itu kayak bintang, pagat, seperti itu. Yang penting bukan huruf dan angka saja. Berarti itu adalah simbol karakter. Kemudian di sini ada integer. Nah, ini integer itu untuk bilangan bulat. Jadi, logika perhitungan untuk hitung-hitungan, tapi dia bilangannya bilangan bulat. Begitu. Kemudian kalau plot, ini lawannya dari integer. Dia sama-sama untuk bilangan bulat, cuman bedanya adalah dia lebih untuk bilangan pecahan. Atau yang memiliki koma. Begitu. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, yang gini. Tipe data. Oke. Misalnya saya contohkan begini. Bolehan. Bolehan itu contohnya saya pernah pakai untuk kasusnya itu publis. Publis berita, publik berita. Jadi, kalau misalnya dia publik berita, berarti saya publik. Kalau misalnya dia nol, berarti saya anggap blog. Atau kita sebutkan bisa juga true atau false. Seperti itu. Itu sudah di kampusnya. Kemudian kita coba lagi misalnya nama. Misalnya saya ingin membuat table. Yaitu biodata. Misalnya nama. Nah, nama ini cocoknya tipe datanya apa nih teman-teman. Ada yang bisa? String, Pak. String, Pak. Nama itu string. Kenapa string? Karena menyatakan karakter atau kalimat, Pak. Baik, ya. String, ya. Karena nama. Oke. Kemudian ada lagi umur. Misalnya umur. Umur itu cocoknya di mana nih? Oke. Terima kasih, Mila. Oke. Umur, misalnya? Integer, Pak. Integer. Umur mungkin kurang pas, ya. Kalau misalnya integer buat umur. Umur itu bisa dihitung, ya. String, Pak. Ya. Ini sebenarnya karena umur itu kan logikanya kan kita lihat di sini. Untuk bilangan bulat integer itu. Kemudian plot itu untuk bilangan pecahan. Kalau umur itu termasuknya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kan tidak termasuk ya. Bukan untuk perhitungan. Jadi yang tepat itu kita letakkan di string. Umur. Kemudian nomor HP. Contohnya lagi. Satu lagi nomor HP. String. Lebih pasnya adalah di string. Karena nomor HP itu bukan untuk dihitung. Begitu. Oke. Mantap ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada struktur data. Struktur data itu ada struktur data sederhana. Di sini misalnya ada array. Kemudian record. Nah ini teman-teman record ini udah paham lah ya. Itu seperti table. Di mana ada field dan isinya. Isinya bisa dalam bentuk karakter. Bisa dalam bentuk string. Huruf, angka. Seperti itu tadi. Kemudian ada lagi struktur data yang menjemuk. Jadi yang sederhana. Sekarang yang menjemuk. Nah kalau yang menjemuk itu seperti apa? Di sini ada dua. Ada linear dan non-linear. Nah ini pembahasannya. Ini akan dibahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Tadi di RPS itu kalau masalah. Ini pertemuan empat kesana. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada dimensi array 1 dan dimensi array 2. Kemudian array itu apa sih? Nah ini gambarnya adalah. Array itu adalah struktur data sederhana. Array yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori. Nah ini. Sifatnya sementara pada komputer. Begitu. Sifatnya sementara ya teman-teman. Berarti kalau sementara itu data yang sifatnya sementara itu belum masuk ke dalam database. Seperti itu sifatnya masih sementara. Kemudian array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Baik kalau terurut itu bagaimana? Dapat didefinisikan sebagai dia adalah elemen berurut ya. Seperti kita ngantri. Jadi urutan pertama berarti yang dilayani. Urutan kedua begitu seterusnya ya ngantri. Kalau misalnya nggak ngantri gimana Pak? Nah berarti itu nggak ngantri. Tidak terurut. Namanya ada. Cepat-cepat dia dapat. Kemudian ada lagi yang namanya homogen. Nah untuk homogen ini di mana suatu array itu harusnya mempunyai tipe data yang sama. Jadi tipenya datanya sama. Tapi ada juga yang tidak. Tidak masih sama gitu ya. Oke nanti kita lihat lagi. Kemudian untuk struktur array mempunyai elemen yang seluruhnya berupa bisa integer, kemudian karakter, setring. Tadi karakter masih ingat? Apa itu karakter? Masih ingat karakter? Karakter itu sama kayak teman-teman lah. Masih joblo lah ya. Sebelum mati yang nikah disini kan ya. Kalau pacaran baru masuk string nggak ya? Jadi kalau masih joblo itu adalah karakter. Karakter itu masih tunggal. Masih satu. Kalau string berarti sudah lebih dari satu. Begitu ya. Oke kemudian ada karakteristiknya yaitu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Yang tadi sifatnya statis tadi. Kemudian mempunyai tipe data yang sama, homogen, dan dapat diakses secara ancak. Tadi tidak berurut berarti ya. Kemudian ada tiga hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama kita tentukan tipe data array-nya. Kemudian nama array-nya. Baru yang terakhir adalah kita lihat subscribe atau index array-nya. Kemudian jenis array dapat kita pelajari disini yaitu ada array dimensi satu, dua. Nah ini kita sampai dua untuk pertemuan satu. Kemudian untuk array dimensi tiga-nya nanti dipertemuan tiga. Oke. Kemudian disini ada array dimensi satu. Nah array dimensi satu itu modelnya seperti ini. Nah deklarasinya. Dimana kita tentukan dulu nama array-nya. Kemudian jumlah elemennya. Disini kita contohkan A5. Nah bagaimana tuh? Nah A5 itu seperti ini. Jadi disini A1, A2, A3, A4, A5. Kalau kita melihat elemennya jumlahnya ada 5. Tapi kalau kita melihat dari indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi tidak dimulai dari 1. Sampai ke 4. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke array dimensi dua. Nah array dimensi dua ini. Kita lihat lagi disini nama array. Lagi-lagi kita menentukan nama array-nya dulu. Baru menentukan jumlah baris. Kemudian menentukan jumlah volume. Jadi ada baris, ada volume. Mungkin teman-teman ini kalau baris itu gimana sih ya? Baris itu seperti ini ya teman-teman. Baris itu yang begini kan ya? Ini baris. Kalau volume yang begini. Ini kita lihat disini. Barisnya disini ada A. Nama array-nya A. Kita tentukan dulu yang satu. Yaitu menentukan jumlah barisnya. Ada tiga. Kita lihat disini ada satu, dua, kemudian tiga. Kalau secara indeksnya ini dibaca dari 0. Ada dua. Kemudian disini ada kita tentukan lagi untuk jumlah elemennya. Kolumnnya. Berarti disini ada dua, satu, dua. Kalau secara indeksnya 0, 1. Kemudian masuk lagi disini ada yang namanya. Nah ini ya teman-teman. Misalnya saya pengen ngambil es kopi. Nah ini gimana nih? Untuk menentukan array-nya ya. Disini kita lihat kalau secara print. Di print itu disini kita ngitungnya berarti berdasarkan apa nih? Berdasarkan indeksnya ya berarti ya. Disini kita lihat ada 0, 1, dan 2. Ini 0, 1, 2, dan terusnya. Berarti kalau murut pasta ini ya. 2 dan 2 dan 0. Begitu. Jadilah. Begitu. Oke. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa Pak. Oke ya. Bisa Pak. Nanti teman-teman baca lagi di slide-nya yang lebih lengkap ya. Oke. Kemudian mungkin saya analogikakan lagi nih. Pakainya masih ragu-ragu saya. Oke. Yang masih ragu-ragu saya jelaskan lagi sedikit. Yaitu disini ada studi kasusnya. Dimana teman-teman pernah belanja online. Masih teman-teman pernah belanja online ya. Ada yang belum pernah disini? Kalau misalnya belanja online kan teman-teman masuk ke keranjang belanja. Nah. Kalau masuk ke keranjang belanja. Itu namanya adalah masih sifatnya sementara. Arai. Tapi dia sudah menghitung. Betul. Dia sifatnya sementara. Nah ini banyak programmer yang bisa menggunakan table temporary. Ada yang mengandalkan library. Kalau saya pakai waktu itu pakainya CI ya. Framework CI. Larantel. Nah ini tentu kita tidak perlu lagi pakai table temporary. Cukup menggunakan bawaan dari framework-nya kita panggil. Pakai cat namanya framework-nya ya. Oke nanti teman-teman akan lanjut ke sana lah. Sampai ke sana juga. Oke disini dia sudah menentukan jumlahnya. Harganya ini langsung dihitung sama dia. Kemudian belum lagi ke sini. Ditotalkan. Berarti kan sudah sampai seperti ini. Ini tapi masih sifatnya sementara teman-teman. Belum masuk ke database. Kapan kita masuk ke database-nya? Ketika kita kirim order. Atau simpan. Kalau disini mungkin ada tahap berikutnya. Jadi menyebutnya adalah berikutnya. Oke kita inkip sedikit ya teman-teman. Nanti kalau sudah belajar framework CI ya. Insya Allah teman-teman paham. Jadi disini ada. Kalau kita lihat tadi sekilas area itu silikasnya adalah ini. Yaitu menggunakan tanda siku. Seperti ini. Kemudian ketika dia menampung sementara. Barulah disubmit. Cara submitnya bagaimana? Nah disini ada menentukan jumlah data. Jadi dia akan menghitung jumlah datanya tidak lebih dari. Kalau misalnya teman-teman ordernya 5 pasti 5. Kalau ordernya 10 ya pasti 10. Nah ini. Dia akan menghitung disitu. Maka barulah masuk ke dalam database. Begitu teman-teman. Ya begitu prinsip kerja dari ahli. Oke mungkin itu saja ya. Materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham nih apa yang saya sampaikan. Oh ya mungkin ada sedikit waktu nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau cukup kan? Bagaimana? Cukup Pak. Cukup. Oke. Mungkin kalau ada yang masih malu-malu nanti di WA Group boleh ya tanyakan lagi. Oke. Itu saja. Jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.